Acara ini dipersembahkan oleh Tapi tidak mimpi-mimpiku Kau bisa lupukan tanganku Tapi tidak mimpi-mimpiku Kau bisa merebut senyumku Tapi sungguh tak akan lama Kau bisa merubek hatiku Tapi aku tahu obat Yang manusia, manusia kuat Itu kita jiwa-jiwa yang kuat Itu kita manusia, manusia kuat Itu kita jiwa-jiwa yang kuat Itu kita Halo Healthy Zen Mari kita mulai konsultasi hari ini Pertanyaan yang pertama langsung saja Ini ada pertanyaan dari Kanaya.10 Dear Doctor Suami saya bilang vaksin aman Tapi saya lagi hamil trimester pertama Takut banget dok, gimana dong? Dear Kanaya.10 Vaksin yang beredar sudah dapat dipastikan Keamanan, efikasi, dan manfaatnya Nah ini ada update terbaru Dari persatuan dokter Opsgen Indonesia Jadi vaksinasi bisa diberikan Dipercepat dan diperluas Dalam kondisi-kondisi berikut ini Yang pertama adalah Pada ibu hamil resiko tinggi Yaitu dengan usia di atas 35 tahun Dengan body mass index di atas 40 Kemudian dengan comorbid disease, diabetes, dan hipertensi Kemudian yang kedua adalah Pada ibu hamil dengan resiko tinggi terpapar Terutama pada petugas kesehatan Nah yang ketiga adalah Pada ibu hamil dengan resiko rendah Yang sudah diberikan penjelasan dari petugas medis Dan sudah bersedia untuk dilakukan vaksinasi Jadi kalau buat Kanaya kan hamilnya baru trimester pertama Nah sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter kandungannya Kalau misalnya memang Kanaya setuju untuk dilakukan vaksinasi Silahkan aja, gak ada masalah Karena dari rekomendasi terbaru Boleh dilakukan vaksinasi pada ibu hamil Nah pertanyaan yang kedua Ini ada sebuah kiriman video nih Dari Instagram At Lilia Siregar Kita lihat videonya dulu Jadi dokter Saat ini kan masih banyak banget ya Orang-orang tuh yang masih takut untuk di swab Antigen maupun PCR Nah kalau di rumahku tuh adik sama ibu aku Nah gimana sih dok caranya untuk meyakinkan lingkungan keluarga kita untuk mau di swab Dan sebenernya apakah ada efek samping dok Kalau kita sering melakukan swab Terima kasih dok Dear Lilia Siregar Terima kasih 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 Ini kayaknya waktunya udah abis ya untuk episode kali ini. Semoga jawaban saya tadi bisa memuaskan healthizen semuanya. Nah dari dokter tetap masih nunggu konsultasi dari kalian nih. Dokter Alguven pamit, sampai jumpa di episode mendatang. We share because we can. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita.